Mereka kapan gitu? Mereka kapan? Sampai 143. Apa itu 143? Utang. Jadi dari utang pribadi emas sendiri 143-an juta nih. Terus kalau dari uang keluarga atau uang orang tua, dari tanah, emas, rumah yang digadehkan, itu berapa kira-kira? Itu waktu pertama kali main, tahu dari teman atau dari mana? Kalau pertama main, tahu dari teman, dari di Batam pas saya kerja di hotel. Cuman ya dulu memang benar-benar iseng bang. Cuman kayak di bed 2K, cuman Rp2.000-Rp2.000 gitu kan ya. Dulu kan saya mungkin, dulu ya gajian cuma Rp4.000.000, Rp3.000.000, maksudnya sayang gitu bang. Kalau pas parahnya kemarin gara-gara ya saya bisa dapetin uang dengan mudah kayak minjem gitu bang. Minjem gede nih, minjem gede nih. Jadi ngeluarinnya itu kayak mungkin, ah ya gak tahu lah bang, ya udah ini kayak gampang gitu lah ngeluarinnya itu. Nah itu merasa kecanduan terus makin terjurumus itu sejak kapan? Ya sejak itu bang, setahun yang lalu. Pokoknya pas udah ada masalahnya sampai 23, 25an lah, 20 lebihan ke sana tuh. Terus orang tua tanah ngejual, tanah dijual sama orang tua, nah disitu pun, apa namanya, disitu mulai kayak gimana ya? Namanya andu gitu. Udah ada duit itu, padahal orang tua nyuruhnya kan, nih kecil dulu buat kesini, buat kesini, tapi sama saya malah dilemparin lagi kesana. Tapi ujung-ujungnya ngilang, sampai saya kemarin disini kan, ini bang apa namanya, ngitung-hitung ini sampai ditulis kayak gini, putih ini saya tuh, mana ya? Mereka kapan gitu? Mereka kapan? Sampai 143. Apa itu 143? Utang. Utang. Oke. Iya. Saya sampai ngelamun juga kan, kerja disini cuman setahun ya, tinggal 10 bulan lagi, Pak. Gak dihitung-hitung, ya cuman ini apa, cuman pas-pasan gitu, Bang. Ya Alhamdulillah, kalau bisa kelar semuanya juga gitu kan. Disini gajian, Bang, sebulan 14 jutaan kan ya, gajian itu. Karena anak magang, ya dikurangilah biaya saya 4 juta, 10 juta, belum buat istri, istri anak, sekitar 2 juta, 3 jutaan. Berarti ke rumah itu total buat kecil itu 7 jutaan, itu kalau misalnya lancar ya, segitu. Udah saya total-totalin sampai saya, ya Allah, gak sampai kata-kata satu tahun kan. Sementara di sisi lain, mau nambah lagi, udah perjanjian juga sama istri, ya kan istri juga gak mau lama-lama gitu katanya. Makanya, ah, itu, ini totalan udah sampai, apa namanya, yang kejadian kemarin tuh terakhir. Oke, oke, siap-siap-siap. Satu, segini itu Bang, belum termasuk kayak semisalnya, yang punya orang tua ya Bang. Yang saya totalin ini 143 ini, yang punya orang tua kayak semisalnya. Emas, kaluh, sama tanah, gak kemasuk itu. Oke, oke. Jadi, dari utang pribadi emas sendiri 143-an juta nih, 143 juta. Terus kalau dari uang keluarga atau uang orang tua, dari tanah, emas, rumah yang digadehkan, itu berapa kira-kira? Kalau rumah, kalau rumah yang, kalau rumah udah masuk sini Bang, udah saya tulis. Yang belum masuk, kayak semisal, kalau ini kan ibaratnya Bang, satu empat ini bener-bener penting gitu ya. Maksudnya, memang harus dibayar kalau kayak ke tanah kan, ke orang tua, itu mama pun sempat bilang, yang penting Bang, ke orang lain dulu katanya. Kalau ke mama, ke bapak, ibaratnya kamu udah sukses, udah apa gitu. Jadi, kayak gak saya iniin arjen banget ya gitu ya. Iya, iya. Nah, pokoknya dari keluarga abis berapa? Dari keluarga, motor, ingat motor Mio, dijual 5 juta dulu. Terus, emas, mama, 10 jutaan tuh, sampai mama sekarang gak pegang emas, gak uang sama sekali dulu, mbak. Iya, masih ini ya, sekarang mama di rumah Bang, di Suka Bumi. Sama tetangga udah malu, udah apa. Ah, udah, pokoknya kemarin juga pas lebaran, sempat mamang cerita kan ke mama katanya, Belum pernah ngerasain kayak gini katanya, kemarin biasanya kan kalau lebaran, kemarin mah katanya merenung di ini, di mana? Di dapur katanya, mama cerita gitu. Berarti totalnya itu, yang kejual kan, tanah bapak 25 tuh kejualan, emas 10 juta, 35 berarti, motor 5 juta, 40 juta. Terus, kemarin tuh, mama pernah ngebayarin juga 15, lima-limaan lah, buat nutupin nih katanya. Kalau mama kan pikirannya, utang ke orang lain itu kayak, misalnya utang, kayak kemarin kan itu rumah awalnya kan 30, sama mama dibayar dulu tuh, karena mama punya pinjaman. Tapi, ujung-ujungnya saya pakai lagi, akhirnya saya malah makin nambah pinjaman. Iya, iya, iya. Sekitar 20, sama 10, 30, 30, motor 35, sekitar 50 kan. Kalau yang duit mama semua, yang... Oke, berarti yang sekarang urgen perlu dibayar, selain duit dari keluarga, itu sekitar 143-an ya, dari mas pribadi ya? Iya. Pokoknya itu, kalau duit pribadi nggak sih kayak duit pinjaman gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya, yang mas lakukan gitu loh, yang mas minjem segala macem gitu maksudnya. Yang mas lakukan gitu. Iya. Oke, sip. Oke, terus sekarang apa nih yang mas rasakan, atau yang mas pengen itu seperti apa sekarang? Kalau saya gini Bang, kemarin-kemarin juga sebenarnya udah mau berhenti ya. Udah, sebenarnya pas udah sama istri tuh udah bener-bener kayak kesempatan terakhir udah berhenti. Cuman, yang kepikiran itu hutang Bang. Jadi, nggak nutup gitu. Kadang buat keluarga, kemarin-kemarin, dari kemarin kadang saya, jadi memang menangnya itu cuman sejuta, dua juta per bulan itu. Cuman, kadang bisa, misalnya ada yang hutang yang jatuh tempo nih. Bisa ketutup gitu Bang. Nah, cuman, sekali kalahnya, kalau udah kalah, langsung. Sehari itu juga, pasti di atas 10. Ya, itu kalau main kan? Sehari itu gitu. Itu kan kalau depo lagi kan? Oke, siap. Oke, sekarang yang lu bingung soal, karena masih punya hutang banyak, jadi pikirannya jadi nggak fokus gitu ya? Terombang ambing gitu ya? Nah, iya bener, terombang ambing bener. Itu pertama. Kedua, kasihan atau menyesal sama orang tua gitu ya? Ah, iya. Jadi, mamah itu sampai sekarang kan pikirannya nggak tenang katanya. Nggak tenang gitu. Terus kayak kemarin kan masalah ini, masalah apa? Masalah saya kan udah punya istri ya, sementara istri di Jakarta. Kayak misalnya kemarin bagi-bagi gaji tuh Bang. Gajian 14 juta kan buat kebutuhan saya di sini, 4 juta. Terus di rumah. Kalau mamah maunya kayak ngirim 10 juta, tapi kan saya punya istri juga ya Bang. Istri dikasih 2 juta juga sebulan kan, 2 setengah gitu kan. Kalau kemauan mamah, kayak misalnya, udahlah dah duluin dulu yang di rumah gitu kata mamah kan. Dari situ kan saya kayak pusing, bingung kesana istri juga. Kalau anak, sekarang kan di rumah sama mamah ya, jadi sama neneknya gitu. Kalau sih saya, kemarin kerja juga. Oke. Cuman kan nggak gede gitu kan. Iya. Oke. Jadi, orang yang aku udah dapat kesimpulannya nih dari cerita lo. Jadi, sekarang lo dalam posisi bingung terombang-ngambing karena masih punya banyak hutang. Terus kedua, kasihan sama keluarga. Ibu ya. Ibu, mama, dan istri termasuk gitu ya. Pemasukan setiap bulannya itu pas bahkan nggak cukup gitu ya. Iya. Oke, sekarang kita coba berpikir solusinya gitu ya. Oke ya. Jadi, Ini juga, maaf, potong ya. Di rumah juga kan, kayak misalnya gede ini itu kan, dia itu tuh nerima duit kan, dari gedenya itu. Sekarang juga, pokoknya ke rumah itu yang kayak bunga-bunganya gitu, per bulannya itu sampai 2 jutaan. Ada setoran motor 750 ribu, terus setoran yang, pokoknya setoran yang gede-gede gitu, pokoknya sampai 2 jutaan lah. Terus, oh iya, sawah juga bang. Sawah juga sekarang posisinya digede. Sawah di rumah. Wow. Banyak itu. Dari keluarga udah keluar semua ini. Barang-barang dari keluarga nih. Udah bang. Udah semuanya. Pokoknya, rumah, sawah, sekarang posisi saat ini ya udah digede itu. Rumah sama-sawah di rumah. Rumah itu, rumah juga bang. Rumah juga. Mama kan punya kontrakan gitu bang ya. Satu, nah rumah kontrakan, rumah pribadi, sawah di rumah itu. Jadi, tiga aset bang. Iya. Posisi sekarang itu udah diiniin sama orang gitu. Oke, oke. Iya nih, asetnya keluarga udah keluar semua nih buat lu nih. Oke. Emang, waktu lu nyandui itu, terus lu nyadar bahwa, utang makin banyak, utang pinjol juga makin banyak, aset dari keluarga, makin hari makin keluar, sedikit demi sedikit, makin keluar, makin rungkat gitu kan. Aset keluarga makin, makin habis lah gitu. Itu saat lu main lagi emang, lu gak mikir bakalan collapse nih, bakalan chaos nih, kalau gue main terus gitu. Mikir bak, cuman, pas udah saya ada gantinya, udah, pikiran saya tenang lagi. Kalau misalnya nih ya, saya misalnya hari ini, plus 10, tiba-tiba saya marah-marah, bukan marah-marah sih, kayak nyari-nyari, nyari nih, nyari-nyari. Balik lagi di tutup saya kan. Nah, di perasaan itu, saya itu kayak senang gitu. Kadang sampai, ke, hutang, ke ini saya itu, udah lupa, tapi bukan lupa buat ini, cuman kayak, lupa buat hari itu, buat kayak ada, ketenangan gitu. Ya terpenuhi lah, adrenalinnya itu terpenuhi gitu kan. Oke, oke. Kayak, udah kayak gitu. Ya puasa aja, merasa puasa aja senang gitu kan. Nah, iya merasa puasa aja bak. Makanya berkelanjutan tuh, sampai kayak gitu, pokoknya, kalau saya hari ini, misalnya udah ngeluarin segini, kadang saya marah-marah, pokoknya saya dipinjaukan kemana. Udah dikasih segitu, tenang. Paling dalam berapa hari bang, berapa hari, berapa minggu, syukur-syukur-syukur, sampai seberapa minggu ya. Nanti udah tenang lagi, lari lagi bang ke situ. Siap, siap. Oke, paham, paham. Oke. Sekarang, lu ada perasaan kepengen main lagi apa enggak nih? Gua tanya dulu nih. Lu ada perasaan main lagi? Ada bang, jujur. Oke. Ada perasaan kepengen main lagi. Tapi, di situ lain lu pengen berhenti apa enggak nih? Kalau pengen, pengen, pengen ada bang. Cuman, kalau, jujur aja ya, buat saat ini masih, masih, masih pengen. Masih pengen. Gitu. Kalau buat, ya ini mah, hati paling ini ya bang. Iya, iya, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi gue tarik kesimpulan, keinginan berhenti sama keinginan main lagi lebih gedean keinginan main lagi ya? Iya. Soalnya, kalau misalnya saya, ya pengen berhenti. Cuman, ya diri saya kayak masih ada gini bang. Gue kan, cicilan masih banyak ini bang. Masih banyak. Gue, ngambil dari, dari isi itu sehari 200, 300. Kadang mikir gitu bang. Sebulan bisa 5 juta, 4 juta. Dari kemarin masih kayak gitu. Gue belum bisa ngilangin itu bang. Itu kalau menang. Kalau dikasih. Iya, kalau dikasih. Tapi ujung-ujungnya kan gitu juga. Iya. Iya, makanya. Itu kan kalau menang, kalau dikasih gitu kan. Iya, makanya saya, ya kalau gue cain saat ini, mungkin ya berhenti, jelas bang. Pengen berhenti. Iya. Tapi keinginan, kepingin main terusnya lebih gede dong. Tadi bilang, keinginan bermain terusnya, masih gede gitu, daripada berhenti gitu kan. Lebih pengen, kalau bisa ya berhenti bang. Cuman masih ada gitu di hati itu ya. Masih gejolah kayak gimana gitu. Kayak masih mikir, nih gue kalau dapet duit segini mah. Gimana nih? Ini nih. Masih ada. Oke. Sekarang kita logik-logikin aja bro. Gini bro. Iya. Kita logik-logikin aja sebagai cowok gitu ya. Iya. Kalau lu main lagi, atau bahkan yang kemarin dah, lu main gitu. Udah, lu udah main udah keluar duit banyak gitu ya. Iya. Kalau yang dirugiin lu doang, gak apa-apa bro. Lu doang. Makanya gak masalah. Makanya gue, gue ngomong sama teman-teman yang lain, kalau yang dirugiin lu doang, gak apa-apa. Lu lanjutin. Itu kan kepuasan diri lu sendiri, terserah. Lu yang bakalan menderita juga lu kok. Yang bakalan susah bakalan lu gitu. Tapi, kalau yang dirugikan orang lain nih, keluarga, istri, itu udah gak beres. Udah gak fair. Kebahagiaannya, kepuasannya lu yang dapet. Tapi yang dirugikan orang lain kan gak fair. Iya. Ini kita logik-logikan aja. Makanya gak apa-apa, kalau lu pengen main lagi, main lagi. Tapi jangan rugikan orang lain, makanya duit sendiri dong. Gitu. Kalau buat saat ini, saya pengen berhenti gitu pak. Cuman, bingung gitu. Nah ya. Aku coba ngasih analogi secara logik aja. Jadi, kalau lu memang, main, tapi yang dirugiin lu doang, it's okay. Gak apa-apa. Tapi jangan rugikan orang lain. Tapi saat lu main rugikan orang lain, berarti udah gak sehat. Berarti udah gak fair. Orang yang seneng lu kok, waktu main kok. Iya ya. Iya dong. Kecuali keluarga lu ikut seneng, waktu lu main gitu. Ya kan? Itu satu. Itu satu. Kedua, lu kalau ngeliat keluarga lu ya, tadi lu ngeliat nyokap lu ya, mama lu ya, sama bokap lu. Aset-asetnya udah keluar semua. Oke lah, kalau masalah materi, oke lah bisa dicari. Bisa dicari lagi, kalau materi tadi uang dari aset keluarga lu, mungkin seterah 60 jutaan, 50-60 jutaan, oke lah. Mungkin bisa dicari. Perasaan ini, bro. Perasaan yang gak bisa diperbaiki nih, bro. Susah memperbaikinya, bro. Bener, bang. Iya kan? Sampai kayak gini, sampai temen saya, maaf potong ya, bang. Sampai temen saya bilang, ada kan saya temen-temen deket gitu, sampai bilang, gue apa kalau orang tua kayak gitu, weh udah pingsan, udah apa kayaknya, weh gue liat orang tua lu, hebat banget, sampai bisa bertahan kayak gitu, biar kelakuan lu, katakan gak dia. Nah iya. Sampai bilang kayak gitu. Iya makanya, gue coba tegesin nih, kalau uang tadi, oke lah, masih bisa, masih bisa dicari lah. Satu tahun, dua tahun, mungkin bisa balik gitu, uang itu. Cuman, perasaan ini kan susah nih. Lu jangan sampai nanti terjadi, hal yang aneh-aneh nih, terjadi hal yang gak enggak nih. Ayo kan? Kita, kita, sama cowok, kita coba fair-fairan aja nih, ngomongnya belak-belakan aja nih. Kalau, salah satu dari orang tua lu, gak ada, karena kepikiran, kejadian lu gimana? Karena kepikiran, masalah lu gimana? Itu kemungkinan terburuknya. Kalau masalah duit, oke lah, dua tahun bisa dibalikin gitu. Cuman kalau, nyokap lu gak ada, bokap lu gak ada, gara-gara kepikiran itu, sakit. Umur kita gak ada yang tahu loh. Iya bang. Iya kan? Beliau meninggal gara-gara kepikiran. Lihat tadi lu bilang kan, lebaran aja, orang tua lu gak happy, gak kayak lebaran-lebaran sebelumnya. Merenung di belakang, di dapur. Level atau porsinya, kesedihan nyokap lu kan, pasti gede banget. Ini gue bukan lagi nakut-nakutin, cuman kita fair-fairan aja bro. Kecuali lu anaknya Haritanu gitu. Lu anaknya orang kaya gitu. Gak apa-apa, lu udah nyiapin duit, tujuh turunan juga gak bakalan abis. Itu maksud gue. Jadi, gak fair aja, gak logis aja kalau buat gue. Kalau perbandingannya nih, kebahagiaannya lebih besar dari nilai moral. Itu gak apa-apa. Ini kebahagiaannya lu doang yang ngerasain. Dan kebahagiaan itu paling bertahan sehari dua hari. Sedangkan moral atau perasaan nyokap lu itu bertahan lama, kesedihannya. Itu yang pertama gitu. Terus Bang Haji Roma Irama kan juga kan udah ngomong dari kapan tahu. Itu. Jadi, kalau lu nanti kepikiran mau main lagi, gue sebagai sama laki-laki gitu. Lu egois. Justru malah kenakalan bodoh kalau menurut gue. Kenapa? Karena ya gitu. Kenakalannya, kenakalan ngerugin orang lain. Sekarang juga kan posisi di rumah yang, ini apa namanya, yang masih percaya sama gue itu. Cuman bapak, mamah, sama istri gue udah aja itu Bang. Saudara gue, teman-teman gue, udah. Nah ya, itu kan moral tuh Bro. Itu moral itu, kan sekarang kan, yang percaya sama lu, lu bilang, cuman tiga orang nih. Nyokap lu, bokap lu, sama istri lu. Yang lain dari teman, siapapun, paman-paman lu, segala macem kan udah gak ada yang percaya sama lu kan. Itu moral tuh Bro. Itu lama sembuhnya tuh Bro. Itu bakalan lama sembuhnya. Maksudnya, untuk mereka percaya lagi sama lu, itu lama. Jadi lu sebenernya bersyukur tuh, orang tua lu masih percaya sama lu, istri lu masih percaya sama lu. Terus lu masih berkeinginan, pengen main lagi. Ya, nalar lu berpikir di mana gitu loh. Cara lu berpikir di mana. Mainset apa yang lu pakai. Makanya, simple aja tadi, lu pengen main, main aja gak apa-apa. Gue bilang, lu main aja, kalau lu pengen main, main aja. Gak apa-apa. Asalkan itu duit-duit lu pribadi. Jangan, ngorbanin duit orang lain. Tuh, yang paling penting itu. Lu, main-main, pakai orang lain, duit orang lain yang jadi korban. Ini bukan gue memojokan lu, tapi gue coba, coba kita biar menyamakan persepsi, berpikirnya dulu nih. Mainsetnya nih. Terus, kita ngembalik lagi yang tadi, soal masalah menang kalahnya gitu. Itu kan, gambling yang sifatnya abu-abu. Oke, lu ngumpulin sehari bakal menang 200. Terus nanti kalau sebulan lu dapet berapa? 6 juta. Ya kan? 6 juta ini nanti, kalau gue menang, gue bisa sisihin, gue tabung buat nyawur utang. Itu kalau menang. Nah, sekarang perbandingan menangnya, sama kalahnya lebih gedean mana? Kan, harus logik dong cara berpikirnya. Coba mainkan cara berpikirnya gitu. Lebih besaran mana, perbandingannya gitu. Menang sama kalahnya, kalau perbandingannya mungkin 80-20, 80 persen lebih banyak menangnya. Mungkin oke lah gitu. Meskipun itu sesuatu hal yang abu-abu, mungkin oke lah masih bisa digamblingkan gitu. Cuma ini kemenangannya, lebih jauh gitu loh. Lebih banyak kekalahannya. Jadi, gak fair. Itu kan cuman egois aja sebenarnya. Kalau buat gue sih egois. Karena lu kepengen dapat adrenalin, kepengen main, ada perasaan puas dan senang disana saat lu menang. Itu doang sebenarnya. Itu kayak egoisan semata aja. Kesenangan sesaat aja. Iya, bener bang. Iya, kalau udah habis, apalagi gue udah rinci-rinci ini bang. Mana ada yang makin naik. Hitungan ini gue. Hitungan apa? Hitungan utang gue. Kalau udah sadar kayak gitu bang. Cuman kalau pas tiba, kayak tiba, gue pegang duit nih bang. Duit dari kayak gitu ya. Terus ada yang ibaratnya japo nih, misalnya bayar ke siapa. Maksudnya ketutup sama itu. Wih, gue senang tuh bang. Senang gue. Iya, itu sebenarnya senangnya sama. Nilai level senangnya itu sama aja. Lu dapet gajian yang sekarang kerja. Di Jepang ini, terus itu dapet duit halal. Terus lu kasihin ke keluarga. Terus di keluarga buat dibeliin hal-hal berguna. Contoh, dibuat selamatan lah. Buat tahlilan, segala macem. Itu sama aja levelnya. Iya. Jadi, lu kan sebagai manusia yang waras nih, gue bilang kan. Ngerti gak maksudnya, lu bukan orang ODGJ. Iya kan? Terus, fisik lu lengkap nih. Panca indera lu lengkap. Iya kan? Lengkap. Dengan kondisi jiwa dan raga, perfect. Gitu ya. Oke. Sekarang, kita berpikir ke arah sana aja, bro. Jadi, gue lucu kalau ada orang yang masih main, tapi, cara berlogikanya, cara berpikirnya, itu kayak gitu. Sekarang kayak gini aja. Lu mau kemanapun, satu tambah satu ya dua. Mau lu mau bilang ke seluruh dunia, satu tambah satu dua nih. Masa lu mau bantah, satu tambah satu hasilnya tiga. Sesuatu yang jelas-jelas diakui, seluruh orang di dunia gitu. Itu logika pertama. Terus logika kedua, kita ngembalik lagi, kita analogikan ke judi tadi. Kan, experience lu, berjudi, dari beberapa tahun, itu kan, menghasilkan kerugian. Dari jam per jam, dari hari per hari, dari bulan ke bulan, itu selalu menghasilkan kerugian. Kerugian secara amoral, dan kerugian secara materi. Kesenangannya paling dapet dua hari kan tadi. Lu kalau menang, puas paling dua hari bertahan. Habis itu, kalau kalah lagi, ya lu kesel lagi, kuring-uringan, marah-marah lagi gitu kan. Sempat juga bang, udah mau bunuh diri, udah dua kali itu. Kejadian saat itu, kalau misalnya udah bener-bener los, gede, udah mau pegang pisau, pegang apa, udah kayak, ah udah lah pas, dah, apa ini hidup bang? Yang kayak gitu-gitu kan, sebenarnya, dalam posisi, dalam kondisi gak stabil, namanya lu posisi lagi kesel, lagi marah gitu kan. Nah sekarang kita cari solusinya aja. Makanya gue kasih analogi, itu tadi, kalau lu pengen depo lagi, lu pengen main lagi, gak apa-apa, asalkan, lu main pakai duit sendiri, terus kebutuhan, yang wajib lu berikan, seperti bokap nyokap lu, dipenuhi, istri lu dipenuhi, lu main, jadi gak apa-apa terus, tapi yang pastikan bahwa, yang dirugikan lu. Kemungkinannya kan kecil, kalau yang dirugikan lu doang, dalam kondisi yang kayak gini. Pasti orang lain nih, orang-orang terdekat lu, pasti ikut dirugikan. Jadi, hal apa yang membuat make sense, hal apa yang membuat masuk akal, lu buat main lagi. Tunjukkan ke gue, hal apa, yang membuat lu main lagi, terus bisa masuk akal di gue. Bisa masuk akal di orang yang nonton ini nanti. Kan gak ada. Gak ada. Yang ada di mesin gue, kalau pas main itu, kayak misalnya, wah gue, bisa ngeringanin, hutang gue nih. Cuman gue gak pernah sampai mikir, ya kalau kalah, segi kalah kan, apa namanya, kalau kalah bisa jadi malah makin banyak kan. Nah gue gak pernah sampai mikir kayak gitu. Jadi di pikiran gue, Kalau menang, kalau menang gitu kan. Ya bener banget. Makanya, makanya, kan tadi lu udah bagus tuh, bikin, bikin apa namanya, rekapan utang-utang lu. Nah sekarang lu bikin rekapan, untung rugi. Lu kalau pengen ngambil keputusan sesuatu, lu harus lihat untung ruginya. Lu tulis. Lu tulis aja. Keuntungan, lu bermain judi apa, terus kerugiannya, lu bermain judi apa. Kalau menang, lu tulis aja. Kalau gue menang, gue bisa nyawur utang, bla 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 bla. Gue bisa membalikin utang yang di sini. Kalau menang ya, lu tulis aja listnya tuh. Catat 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah kalau kalah, apa? Nah gue yakin, dari list-list itu tadi, gue yakin batannya lebih banyak kekalahan nih. Jadi kalau kalah, kerugiannya orang tua gue bakal menderita lagi, bakalan kepikiran lagi, terus nanti duit gue gajian, malah akhirnya, gak ngirim ke keluarga, gak ngirim ke istri, akhirnya makin parah, makin parah, makin parah, sampai ke ujung-ujungnya, hal-hal yang tadi lu bilang, bisa pisah sama istri lu, orang tua lu bisa gak meninggal, gara-gara mikirin lu. Bayangin kalau hal-hal itu terjadi, kerugian-kerugiannya, catat aja, jadi logik. Harus mikir ke sana dong, jangan mikirin menangnya doang, tadi kalau kalah apa? Poin-poinnya lu catat aja. Makanya, kasih satu alasan gue, buat gue mengeyakkan lu, betul-betul bermain lagi gitu. Apa yang bisa make sense, yang masuk akal. Kalau itu ada, lu tarakan. Jadi memang gak ada, memang kenyataannya gak ada. Lu udah paham itu, sekarang tinggal lu cari solusi. Solusi biar lu gak depo-depo lagi, ya itu teknis-teknisnya banyak. Waktu lu ketemu video gue, lu ngetik atau tau-tau ada di beranda? Tau di beranda, Bang. Apa? Video apa? Video yang abang lagi ngobrol sama siapa, yang kebadannya kekar juga sama kayak abang. Oke, ya, ya, ya. Oke, siap. Itu, terus, sebelumnya lu nonton-nonton ini ya, nonton-nonton video-video judi online gitu ya? Iya, terus, cara berhenti juga, pernah, pernah. Oke, oke, siap. Pernah, Bang. Jadi, keluar sendiri di beranda, misalnya kayak. Iya, ya, oke. Siap. Itu gue ada, selain gue podcast-an, itu gue banyak bahas, tips-tips atau cara-cara berhenti judi itu. Lu coba cek video-video gue aja, itu pelan-pelan. Itu di sana komplit itu. Gue berdasarkan research. Nanti lu cek aja ya. Nah, gue sekarang di sini gue pengen ngomong, kalau lu bener-bener udah niat berhenti, saat lu kambuh, kepengen main lagi, lu ngeliat list tadi yang lu udah tulis tuh tadi. Kalau gue menang, gue dapet ini, dapet ini. Kalau gue kalah, gue dapet ini, dapet ini. Kalau kalah berarti dapetnya apa? Dapetnya keluarga lu, nyokap lu bisa meninggal. Lu bisa cerai sama istri lu, terus bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla. Terus harta lu bisa habis total nih yang di kampung. Ini buat pengingat nih saat lu pengen depo lagi, lu baca itu sebagai pengingat lu. Minimal ini hal logik yang bisa lu lakukan gitu. Kalau lu udah melihat hal itu tadi, poinnya tadi, tapi lu tetap masih main, lu betul-betul egois. Itu yang pertama. Sekarang kita cari solusinya aja. Gimana caranya lu bisa nyaruh utang. Apa yang lu bisa lakukan untuk membayar utang itu. Butah itu aja. Lu nggak usah pikirin gue habis dari Jepang, terus gue cuma dapet duit segini, atau bahkan pas-pasan gitu. Nggak masalah. Asalkan lu berhenti aja nanti 10 bulan. Lu kan masih 10 bulan lagi nih di Jepang nih. Nah 10 bulan itu duit lu lu betul-betul gunakan, lu prihatin lah di Jepang itu, uang gajian lu, tadi lu udah sisakan prosi-porsinya yang buat nyaruh utang. Mudah-mudahan sampai dengan lu balik lagi ke Indonesia nanti, utang yang ada di Indonesia itu lunas. Terus umamanya nggak lunas, lu kan udah balik ke Indonesia nih. Lu cari jalan, lu cari jalan buat cepat-cepat ngelunasin gitu. Jadi lu mesti kejar waktu nih. Lu cepat-cepat bisa memulihkan kondisi keluarga lu nih. Ngebalikin kondisi keluarga lu, bukan soal masalah duit kan. Minimal yang membuat semangat lagi nyokap lu, lu kembali lagi ke jalan yang benar nih. Utangnya udah dibayarkan, tanahnya udah dibalik lagi, terus rumah gadean dibalikin lagi, udah kembali lagi ke semula. Itu pasti bikin nyokap lu seneng nih. Meskipun memang lu ada catatan kelam lah dalam keluarga lu. Lu pernah melakukan hal bodoh kayak gini gitu. Itu nggak masalah. Tapi jangan sampai nanti lu nggak melakukan itu, nyokap lu nggak ada. Lu seumur hidupnya setelnya. Kalau hitung-hitungan saya, kalau buat ke orang lain bang, nutup sih. Itu pun saya ibaratnya ya ngambil disini cuma buat makan gitu ya, buat bener-bener makan doang ya sebulan gitu ya. Nutup buat utang ke orang lain, kalau ke keluarga saya, eh kalau uang keluarga saya, uang rumah saya kayak gitu, bapak saya nggak ini, nggak apa. Nggak kena. Tapi mereka udah pernah bilang sih, yang penting kamu baik dulu katanya. Kalau ke mama, ke bapak itu mah, wah kapan aja katanya. Mama yang penting yang wajib-wajibnya dulu katanya. Iya, oke. Oke, gue udah nangkap. Gue udah nangkap, udah nangkap. Oke, nggak masalah. Jadi, gajian lu nanti 10 bulan selama di Jepang, lu pastikan hutang-hutang yang prioritas, yang urgent, yang harus lu bayarkan, lu bayarkan. Ya kan? Nanti kalau lu udah sampai ke Indonesia, bisa nyokap lu udah ngeliat lu bener-betul berubah, ninggalin judi aja, insya Allah tuh udah senang banget itu. Nah, iya. Kayak itu, Bang. Nah, kedua, baru lu cari cara nanti kalau sudah di Indonesia, kerja, gimana bisa ngebalikin hutang-hutang kepada keluarga lu. Itu hal logik yang bisa kita lakukan. Nanti ke depan kan planningnya kan berpacam-pacam nih. Mungkin lu bisa kerja sembali usaha, terus lu mungkin bisa jualan online, bisa jualan apa, kita nggak tahu kan nasib orang. Lalu lu niat, betul-betul kepengen nyari tambahan in, nikam, segala macem, dengan keserusan lu, itu bisa juga banyak jalan, ternyata lu dikasih jalan mudah, dapat duit banyak buat lunasin itu, kita nggak tahu juga gitu. Tapi, usaha lu buat memperbaiki itu tuh ada dulu gitu. Jangan sampai hal-hal buruk itu terjadi gitu loh. Makanya kalau udah menyakut ke keluarga itu, ngeri. Maksudnya, ngerinya itu tadi loh. Perasaan sama moral ini loh, kasihan. Apalagi dengan ngeliat kondisi keluarga lu gitu loh. Ngeliat nyokap lu kayak gitu. Gue sendiri sulit ngebayangin nih nih. Kalau, apa namanya, nyokap kepikiran anaknya melakukan hal bodoh kayak gitu gitu. Ditambah, gimana rasanya malunya nyokap itu di depan tetangga-tetangga gitu. Di depan sanak-saudara. Itu. Makanya kan temen gue sampai bilang, oh kalau posisi emak gue, katanya, weh udah gimana mungkin katanya. Untung, kalau segitu emak ibu lo, katanya, ya Allah, masih kuat bang, ngadepin gue. Makanya sampai kemarin, di Batam kan, eh di Batam di Jepang kan, udah lumayan, udah mau sebulan lebih ya bang. Pernah kejadian kayak gitu lah ya. Makanya sempat-sempat bilang kayak gini, kamu tuh sekali-kali ngelepon itu buat, apa, ngabarin baik ke mama itu. Kadang sampai gak ditolak, gak mau gitu ya, nge-nge-ngelepon saya emang. Kayak trauma gitu. Pasti kalau saya udah, udah ngelepon, udah ngelepon, udah ngelepon, apa namanya, pasti ada, mikirannya mereka kayak udah kesana gitu. Ya, ya, ya. Ya trauma, trauma gue paham, gue paham. Oke. Iya gue mau balik lagi ke belakang tadi, kita flashback aja ke belakang, untuk memulihkan kepercayaannya orang, kalau ini kan sulit nih. Sekarang, apa yang lu bisa lakukan, lu lakukan. Secara fisik, apa yang lu bisa lakukan, lakukan. Jadi, kalau menurut gue itu tadi, step paling ideal yang bisa lu lakukan gitu, dengan lu kondisi sekarang, kerja di Jepang gitu. Jadi, lu setiap aja, prihatin kerja di Jepang, uangnya jangan sampai dibuat di depok lagi, betul-betul lu prioritaskan, buat nyawar utang, kepada orang-orang yang wajib caur nih, yang bahaya nih, ke orang-orang kan. Jadi, lu gak usah berpikir yang, hal-hal yang justru, aneh nih. Lu pengen depo lagi, pengen apa lagi, pengen apa lagi, terus lu pengen pinjol lagi, segala macam. Itu gak fair, lu gak logik, dan itu, lu egois. Sekarang yang lu bisa lakukan kayak gitu. Udah, lu kalau disitu kepingin depo lagi, lu cari kegiatan lain kayak di Jepang itu, kalau biar lu gak nganggur, kalau sampai kosan, lu masih banyak waktu buat nganggur, segala macam, cari kegiatan lain lah. Banyak lah banyak kegiatan. Memang mungkin lu melakukan kegiatan baru, mungkin agak berat gitu, karena kebiasaan baru gitu. Apalagi kebiasaan positif itu, biasanya berat gitu. Kebiasaan yang positif itu, biasanya berat gitu. Contoh kayak lu pagi-pagi, atau habis pulang dari kerja, yang biasanya, nongkrong main HP, sampai 2 jam gitu. Kalau lu olahraga, itu kan berat tuh. Tapi gak ada yang gak mungkin gitu, gak ada yang gak mungkin, tapi bisa dilakukan gitu. Meskipun berat, tapi lu coba aja. Kalau saran gue kayak gitu, untuk mengalihkan perhatian lu ke penyandu, kepengen bermain, atau kepengen depo lagi. Itu saran gue. Pokoknya cari sesuatu deh. Di Jepang, gue gak tau kondisinya seperti apa, di kerjaan lu, situasinya seperti apa. Lu pokoknya, setelah pulang kerja, biar gak ada waktu nganggur, atau lagi libur seperti sekarang ini, lu cari kegiatan lain, yang bikin semangat lu. Yang bikin semangat lu, memperbaiki hidup. Udah, contohnya tadi olahraga, terus lu telponan kayak, sama istri, sama keluarga lu seharian gitu kan, seneng tuh, biar nyemangat. Terus apalah segala macem. Lu cari tahu, atau beli buku, baca buku, segala macem gitu kan. Banyak-banyak buku yang buat motivasi, buku apa, segala macem. Lu cari tahu aja. Itu, itu untuk mengalihkan perhatiannya. Itu hal yang bisa lu lakukan, untuk meminimalisasi, kepengen lu bermain lagi ya. Itu. Terus, untuk plan yang gak pendeknya, ya kayak gitu tadi. Lu, udah gak usah berpikiran aneh. Lu, itu aja, apa namanya, nge-plan buat duit dari gaji lu, ditabung, buat dibalikin ke orang-orang yang lu, pinjemin uang, waktu pinjol-pinjol itu tadi, sampai ke Indonesia, lu bisa beresin. Gue yakin, meskipun utang keluarga lu nih, utang lu ke keluarga nih, yang tanah, dan rumah yang digadein, segala macem, itu pun meskipun belum lunas, saat lu balik ke Indonesia, tapi, dengan kondisi lu berhenti, itu gue yakin, bisa memulihkan, kondisi moral, dan batin, keluarga lu. Gue yakin. Itu paling penting. Itu, fokus di sana dulu nih. Fokus di situ dulu. Jadi, jangan, jangan lu fokus yang aneh-aneh gitu. Nanti setelah lu di Indonesia, lu baru nge-pelan apa, terserah gitu. Itu, step ideal yang bisa dilakukan lah. Yang cukup, yang cukup, apa masuk akal yang bisa dilakukan. Itu kalau saran gue kayak gitu. Jadi, nggak usah berpikir aneh-aneh. Terus, hal yang lu udah lakukan, hal-hal buruk yang lu udah lakukan, kemarin, segala macem, udah itu jadi perjalanan, jadi proses hidup. Ya kan? Terus, ya setiap orang kan perjalannya macem-macem, kadang di dunia gelap gitu, kadang-kadang, dia terjerumus gitu. It's okay, itu proses hidup gitu kan. Hidup itu adalah sebuah perjalanan kan, bukan tujuan. Jadi, ini di perjalanan lu, ternyata dapat musibah seperti itu. It's okay, jangan lu sesali, jangan lu berpikir aneh-aneh kayak gitu. Lu jangan sekali, udah oke, lu akui kesalahan lu, lu tekat. Oke, gue salah gitu. Oke, sip. Gue melakukan kesalahan besar, gue udah bikin banyak perasaan, jadi hancur. Oke, gue sesali, gue bakalan perbaiki. Gue janji bakalan perbaiki. Udah kayak gitu aja. Nanti malah lu gak fokus nih, ke depan. lu beresin problemnya ke depan, lu gak bakalan fokus nih, gak bakalan tenang nih. Karena lu masih trauma, lu masih gak damai dengan diri lu di masa lalu kemarin gitu. Ngerti? Iya bang, jujur bang, ngerti. Sampai sekarang bang, belum bisa damai gue bang sama. Kayak gimana ya? Gak rela gitu bang. Kayak gak rela, apa namanya, semuanya kayak mimpi gitu. Sampai uang segini kan, uang segini ya. Gue bukan dari keluarga berada ya bang, keluarga pas-pasan gitu ya. Makanya sampai ngambil punya orang tua gitu kan. Sampai sekarang bang itu, kayak gak bisa rela gitu. Gue kayak gini, gue dulu di rumah bang, ibaratnya ya sama tetangga, sama keluarga, sama paman kayak gitu, kayak diagung-agungkan gitu ya. Bukan ini, bukan apa, bukan mengagungin diri ya bang. Kayak misalnya ke ibadah, ya Alhamdulillah gitu bang ya. Udah kejadian itu sampai sekarang bang. Udah bang, lupa semuanya bang. Iya, iya, paham gue paham. Yaudah, itu kayak gitu aja. iya kadang-kadang orang, kadang-kadang di posisi atas, kadang-kadang posisi bawah kayak gitu. Ya kan? Yaudah itu, gak usah di, apa, gak usah, lu perpanjang, perasaan-perasaan seperti itu. Udah itu bagian dari, proses hidup lu aja, perjalanan hidup lu. Gitu. Terus, ke depannya, step-step tadi, tolong diingat, tolong dicatatat nanti, step-step tadi, udah, abis itu, lu cari kegiatan yang bikin semangat lu. Udah, gak usah ngeliat ke belakang lu, yang penting berdamai aja. Kadang orang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di putih, kadang di hitam. Sekarang posisi dan situasi lu, memang lagi di hitam. Oke, lu apui aja, lu gentle, lu lawan, lu perbaiki. Udah, kayak gitu. Itu, saran gue lah. Mudah-mudahan ini, jadi motivasi juga, atau jadi pelajaran buat teman-teman yang lain, yang lagi nonton. Mudah-mudahan, jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa, ya judi online itu memang, gak ada baik-baiknya sama sekali. Nanti lu bisa chat, gua lagi di DM Instagram, kita lihat progres lu, seperti apa ke depan, mudah-mudahan, bisa membaik gitu. Pokoknya, kalau lu ada keinginan depo, atau apa, lu ingat catatan tadi, terus lu bisa chat gua, kapan aja kok, kalau lu butuh sesuatu, butuh sharing gitu. Itu aja, thank you, sudah bisa sharing, bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain juga disini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran, buat teman-teman yang lain, gue harap untuk beberapa hari ke depan, lu bisa chat gua, dalam kondisi fresh, dan kondisi pulih, yang sebenarnya pulih gitu. Iya.